Itu enaknya kita ceramah di KPK ini. Mereka tepat waktu. Saya dikasih tahu, Ustadz hanya sampai jam 1. Lewat lebih korupsi. Karena mereka ini sangat punya integritas, Ustadz. Kalau di tempat lain, Ustadz lewat dikit aja, 15-10 menit, mereka tetap nggak apa-apa, lambat-lambat dikit nggak apa. Di KPK, Ustadz jangan coba. Lewat 1 menit aja, mereka bubar sendiri. Daripada Ustadz malu, bagus, Ustadz tutup sebelum habis. Al-Fatihah Jemaah Fardu Zuhur InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah SWT. Amin. Ya Rabbul Alamin. Pada kesempatan yang baik ini, saya diberikan waktu, lebih kurang 60 menit, sama di tempat-tempat yang lain. Cuma bedanya di sini, tak boleh lebih walaupun semenit. Suatu ketika saya hadir di salah satu kantor untuk memberikan tausia. Tidak boleh disebut nama kantornya. menjaga kode etik jurnalistik. Kata dia, Ustadz Sohmat, pernah nggak ketemu dengan pegawai KPK? Kata saya, belum. Bagaimana memangnya, Pak? Mereka pernah datang ke kantor saya, Pak Ustadz. Terus, saya beri mereka seperti tamu yang lain, saya beri makan, mereka kasih minum, tapi mereka tidak mau. Kenapa begitu? Kata mereka, saya sudah bawa air minum sendiri. Air minum pun tak maut. Wah. Masih manusia mereka. Manusia juga. Air minum pun tak maut. Tapi cerita ini sudah lama. Sekitar 3 atau 5 tahun yang lalu. Apakah sekarang masih begitu? Wallahu'alam. Tapi yang jelas, integritas, bahwa kita harus menjaga kesucian makanan adalah bagian dari ajaran Islam. Belum cerita masalah kendaraan, masalah mobil, masalah fasilitas. Baru sebatas pada makanan. Ada seorang perempuan kerjanya menenun kain. Kain yang terbuat dari kapas dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain. Tapi dia menenunnya hanya di waktu malam. Karena kalau di waktu siang, dia sibuk mengurus anaknya. Dia tidak punya pembantu. Hanya malam sajalah yang dia bisa menenun. Tapi malam tidak ada lampu. Dia naik ke atas atap rumah. Atap rumah orang Arab itu datar, namanya Satah. Di atas Satah itu dia menenun. Dia bisa menenun hanya ketika tentara lewat menyalakan lampu kerajaan. Setiap tentara lewat dengan lampu yang terang, dia pun mulai menenun. Ketika pasukan mulai berlalu dan gelap, dia berhenti. Ketika nanti tentara lewat di tengah malam, dia mulai menenun. Ketika mulai berhenti gelap, dia pun berhenti. Begitu yang dia lakukan setiap malam, sampai akhirnya kain itu jadi. Satu kain hasil dari menenun, karena pasukan tentara kerajaan lewat. Setelah kain selesai, ditanyakanlah pertanyaan kepada Imam pendiri mazhab Hanbali bernama Ahmad bin Hanbal di kota Baghdad tahun 241 Hijrah. Wahai Imam Ahmad bin Hanbal, ya, apakah boleh saya menjual kain ini? Halalkah hasilnya saya makan? Imam bin Hanbal tidak menjawab, tapi dia balik bertanya, kamu siapa? Perempuan itu menjawab, saya adalah saudara kandung Imam Bishri Al-Hafi, seorang ulama sufi, seorang ulama yang menjaga hatinya, seorang ulama yang menjaga makanannya. Karena kata Imam Ahmad bin Hanbal, belum pernah seumur hidup saya ada orang bertanya tentang hukum memakai lampu yang dipakai kerajaan ketika sedang lewat. Apa salahnya? Tahu tidak ada yang rugi. kira-kira masih adakah orang yang memperhatikan hasil jualan kainnya, tenunannya, zaman itu abad ketika hijrah, orang masih memikirkan apa efek negatif yang diterima dari memakai lampu. Lampunya, cahayanya, tidak ada ruginya sedikit pun, tapi masih memperhatikan. Hari ini orang bukan cuma memakai lampunya, menjual lampunya sekali pun, tidak dia pikirkan. Yang penting, saya bisa nyaman, saya bisa tenang, saya bisa. Oleh sebab itu, maka masalah kejujuran terkait dengan makanan. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' aku berlindung kepada engkau ya Allah dari ilmu yang tak bermanfaat. Apa guna ilmu tak bermanfaat? Banyak profesor, banyak doktor, banyak PhD, doktor of philosophy, banyak orang berkarya, tapi tak ada manfaat ilmu akibat dari tidak memperhatikan makanan. Makanan amat sangat penting, karena makanan akan menjadi setetes darah dan darah akan masuk ke dalam jantung. Dari jantung, darah akan naik ke atas otak kepala. Dari kepala inilah akan turun ke mata, turun ke telinga, turun ke tangan, turun ke hati. Jangan heran kalau pertama kali yang gelap tidak dapat hidayah itu bukan telinga, bukan kepala, tapi yang pertama kali adalah hati. Khatawallahu ala makanya kata Nabi SAW setiap kali kita berbuat satu salah, satu titik hitam. Dua kali salah, satu titik hitam. Tiga kali salah, satu titik hitam. Akhirnya hati itu pun gelap. Semua berawal dari makanan. Makanya kata Nabi SAW Jaga makananmu takun mustajabu da'wah. Ihfaz mat'amak takun mustajabu da'wah. Jaga makananmu, maka engkau akan menjadi orang yang amat sangat dikabulkan doanya. Seseorang kata Nabi SAW yang rambutnya kusut berdebu. Kenapa rambutnya kusut berdebu? Karena dia tidak mandi. Kenapa dia tidak mandi? Dia takut kalau sampai dia mandi rambutnya gugur dan dia bayar dam. Karena saat itu dia sedang pakai kain ihram. Kain ihram di tanah haram dalam keadaan umrah mengangkat tangan di tepi ka'bah. Tapi kata Nabi doanya tidak dikabulkan Allah. Mengapa doa tidak dikabulkan Allah? Ada empat sebab. Yang pertama Mata'amuhu haram Makanannya haram Masrabuhu haram Minumannya haram Malbasuhu haram Pakainnya haram Waghudhiya bilharam Diberi, disuap makanan haram Anna yustajabulah Apakah mungkin doanya dikabulkan Allah? Lidah yang dia pakai meminta kepada Allah adalah lidah yang dia pakai untuk makan haram. Diharamkan Allah mengabulkan doa dari lidah yang memakan haram. Kecuali lidah dia dua satu untuk makan satu untuk berdoa. Dari seluruh itu maka berawal semuanya dari makanan. Makanya sahabat Nabi bernama Abdullah Ibn Umar radiyallahu anhuma suatu ketika mengorek setengah kurma bukan satu butir kurma setengah kurma dia korek dari dalam tenggorokannya. Sahabat yang lain heran muntah tidak apa-apa tapi mengorek sampai muntah bisa jadi haram. makroh kalau sebabnya tapi ini kenapa engkau korek? Apa kata Abdullah Ibn Umar? Tadi aku makan satu kurma setelah itu aku makan sebelah yang satu masih ditetat datang orang lalu-lalu mengatakan kamu tadi makan apa? Saya makan kurma kurma itu dari siapa? Dari si Fulan yang memberikan makan kurma kamu tahu tidak kalau dia itu hasil usahanya subhat subhat masih remang-remang belum pasti betul aram tapi Nabi mengatakan siapa yang menjaga dirinya dari subhat dia sudah menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya dulu orang yang menjaga makanannya dari yang subhat dari yang tidak jelas ini orang itu disebut dengan orang yang warak warak artinya menjaga diri dari yang subhat takwa menjaga diri dari yang haram dulu kalau ada orang mengatakan tadi baru saja ada orang datang membawa uang kemari dan saya menolaknya orang itu akan dikatakan kamu adalah orang dua warak atau takwa hari ini kalau kita berkata tadi ada orang membawa harta yang banyak tapi saya tidak mau saya tolak maka sepakat teman-teman kita akan berkata kamu adalah orang yang bodoh kenapa tidak diambil itu haram saudaraku aku tidak ingin merusak doaku lidahku itu memang haram tapi kita keluarkan saja dua setengah persen jadi halal dia bahkan tahu bagaimana cara membersihkannya itu memang haram brother tapi kalau kita pergi ke umroh kita nangis di pintu kaabah selesai menangis di pintu kaabah Ya Rab Ya Allah Ya Allah bagaimana mungkin memberikan sesuatu yang haram berapa banyak orang yang sampai ke tanah suci berharap kepada ampunan Allah La Baik Allahuma La Baik La Baik Allahuma La Baik Apa jawab malaikat La La Baik Wala Sa'daik kau tidak dapat haji mabrur umrohmu tidak diterima kenapa begitu Zadu kaharam karena kau berangkat dengan uang haram Apa sebetulnya judul ceramah Ustaz Zuhur ini iaitu berangkat dari pegawai KPK tidak mau kasih minum tadi dia bawa air minum saya lupa kalau saya tahu saya bawa juga air minum dari rumah saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT hari ini yang paling mahal adalah integritas hari ini yang paling mahal adalah harga diri berapa banyak orang menjual harga dirinya karena ada yang lebih mahal dalam diri dia dunia sedangkan kita mengatakan dunia beserta isinya hanyalah setengah sayap nyamuk begitu Nabi SAW mengajarkan berapa banyak orang berebut sayap nyamuk berapa banyak orang mencari sesuatu hanya sayap nyamuk makanya orang beriman itu melihat dunia ini kecil saja kalau dapat tidak terlalu bahagia karena yang dia dapat hanya setengah sayap nyamuk dan kalau tidak dapat pun tidak terlampau sedih karena yang hilang itu pun setengah sayap nyamuk tapi kadang kita bisa kan mengomongkannya saja ketika sampai kita alami ternyata setengah sayap nyamuk itu sebesar setengah sayap boing bagi kita setengah sayap nyamuk itulah digambarkan Nabi SAW dalam perumpamaan lain Nabi mengatakan celupkan ujung jarimu ke tengah samudera angkat pandang apa yang melekat di ujung jari apa yang menempel di ujung jarimu itulah dunia setetes dua tetes apa yang tinggal itulah akhirat beserta isinya jadi kalau ada orang terlampau mengejar dunia maka dia hanya mengejar setetes kalau terlampau bahagia bangga sombong sombong pada yang setetes tapi kalau dia sanggup mengatakan itu aku tidak apa-apa karena yang dapat itu juga setetes anda tidak dapat pun tidak terlampau sedih karena yang hilang pun juga setetes tapi saya tidak ingin setelah kajian ini lalu semuanya meninggalkan dunia rapat pegawai KPK gimana visi misi kita ke depan mohon maaf bapak pimpinan ini hanya setetes ini semua bukan itu yang saya maksud bagaimana mengecilkan dunia sehingga yang besar hanya Allah bagaimana melihat manusia ini semuanya kecil jabatan kekuasaan harta benda yang besar adalah Allah disini kita membesarkan Allah disini kita mengagungkan Allah yang kita angkat kedua tangan sambil berkata semuanya kecil hanya engkau saja yang besar Allahu Akbar disini di awalnya semuanya kita serahkan pada Allah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillah sebelum salam itu kita ulang sekali lagi empat kita serahkan pada Allah attahyatul mubarakatul salawatu tayyibatu lillah hanya orang yang sampai pada level ini saja yang salamnya dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam attahyatul mubarakatul salawatu tayyibatu lillah setelah sanggup meninggalkan yang empat ini barulah kita diterima Rasulullah assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa warakatuh jangan ucapkan salam pada Nabi sebelum kau sanggup mengesampingkan empat attahyatul puja puji keagungan ustaz enak saja ngomong gitu ustaz kan gak punya kemuliaan gak punya status sosial tinggi gak punya jabatan oke kalau gitu ke diri pribadi follower viewer attahyatul mubarakatul segala keberkahan salawatul segala doa-doa tayyibatul semua kebaikan kemuliaan bukan punya kita lillah punya Allah subhanahu wa ta'ala tapi bicara begitu kan menggerakkan lidah apa susahnya actionnya bagaimana maka ada orang-orang yang menurut sebagian kita luar biasa menurut sebagian kita apa yang dia lakukan ini luar biasa tapi bagi dia dihadapan Allah itu hanya biasa-biasa saja kadang kita tidak bisa merasakan apa ceramah yang di belakang kenapa beda saudara king dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala suara saya jelas sampai ke belakang jelas ada layar masya Allah ibu di belakang walaupun tidak melihat saya secara langsung anggap saja kalian sedang menyaksikan youtube.com artinya apa hidup ini makan pakai tak lebih daripada itu punya rumah yang besar pakai punya makanan yang enak makan makan pakai tak lebih tak kurang dari itu ma'akal ta' yang kau makan akan busuk wa malabis ta' yang kau pakai akan lapu kalau dulu orang mengatakan hidup ini cuma makan pakai malah sekarang makan pun tidak berapa banyak saya acara di depan pejabat-pejabat orang-orang hebat tidak makan sama sekali saya malah heran ini makanan enak-enak sekali mereka tidak makan gak dimakan pak kolesterol gak dimakan pak diabetes gak dimakan pak jantung koroner saya habisi semua makanan kok dicari pagi petang siang malam peras keringat banting tulang tidak dinikmati betul kata syair orang Arab berapa banyak orang mencari makan tapi dia pun tak sempat untuk menikmatinya pakaian sehebat-hebatnya pakaian sekaya-kaya orang setinggi-tingginya jabatan pakaian paling tebal tiga lapis satu pakaian di dalam singlet underwear yang di luar ini yang nomor tiga aksesoris ini saya pakai supaya orang tahu saya ustad kalau tidak memang saya memang tidak pakai sorban saya kemana-mana biasa saja jangan cuman beberapa kali kemarin waktu saya sedang duduk di pesawat lewat itu yang bagi nasi apa kata dia ih mirip sekali dengan ustad somat ya mati saya makanya saya pakai sorban pakaian adalah status dengan pakaianlah kita bisa membedakan mana ulama mana orang biasa makanya mufti-mufti kerajaan zaman dulu jubahnya dibuat dua lapis satu jubah putih di dalam yang kedua jubah hitam di luar sorbannya dipakai al-azhar menunjukkan status di luar ada sorban putih di dalam ada topi merah lengkap dengan jambulnya kalau sudah dipakai itu menunjukkan dia hafal al-quran pakaian adalah status sosial tapi manakala ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala semua pakaian yang menunjukkan status lepas belum pernah lama hidup banyak dirasa jauh berjalan banyak dilihat belum pernah saya melihat orang mati islam bersahadat pakai pakaian yang dia pakai dulu sehebat apapun itu semuanya akan tinggal belum menghadap Allah saja di dunia sudah lepas apalagi kita tidak menghadap Allah subhanahu wa ta'ala mana pakaian yang akan kau bawa yang mengiringi ada tiga yang pertama maluhu hartanya mobil yang paling mahal ikut mengiring sampai ke pelataran parkir belum pernah saya hadir pemakaman ikut mobil-mobilnya masuk dalam ahlu keluarga anak cucu menantu kawan sahabat andai tolan satu kantor alumni alma mater menangis mereka satu angkatan hanya sampai pintu kubur istri yang tersayang paling disayang yang katanya buah hati belayan jiwa itu pun hanya menangis di pintu kubur ramai-ramai orang menahannya ibu sabar bu tidak saya mau tetap masuk ke dalam tetap mereka tahan jangan bu padahal andai dilepas bu enggak juga dia mau masuk ke dalam coba saya beberapa kali itu saya perhatikan begitu semangatnya mereka menahan jangan-jangan saya diamin aja biarin aja enggak akan masuk dia ke dalam kita tahu kok itu action aja mohon maaf ibu-ibu saya bisa ngomong gitu karena ibu jauh di belakang artinya apa apa yang kita amalkan kita bawa hari ini itulah yang akan kita tunjukkan nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala di tempat lain saya dikasih air minum saya minum tapi di sini saya ingin balas bahwa saya punya integritas saya nanti akan datang lagi ke kantor bapak yang dulu bicara kepada saya ustaz somat bagai KPK itu integritasnya luar biasa kami kasih dia air minum dia katakan saya bawa air dari kantor kami nanti saya akan katakan ke dia bapak saya pun ceramah juga di masjid kantor mereka dan ketika mereka kasih air minum saya katakan saya bawa dari rumah selagi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala artinya apa setiap tetes ini akan kita diminta pertanggung jawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ini diberi dari mana ini uang negara tidak ada nama saya dalam anggaran ini setiap tetesnya jangan sampai hancur amal saya pahala ceramah ceramah saya semuanya habis hanya karena enam ratus mililiter ini integritas harus kita jaga takbir Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah pantang dipancing yakni umal kiamati ada orang nanti pada hari kiamat dia akan mati menghadap Allah bisolatin solatnya banyak solat qabliya solat ba'diya solat tahajud solat witir solat duha solat israq solat awabin solat tasbih bangun masjid pondok pesantret puasa yamin puasa Senin Kamis puasa Nabi Daud puasa Ayyamul Bait puasa enam hari di bulan syawal puasanya banyak tapi ternyata amalnya itu tidak bisa menolong dia sebab apa matamuhu aram karena memakan harta orang lain akalamalah hadha memakan harta si fulan wasafakadamah hadha menumpahkan darah si fulan wadarabah hadha memukul si fulan menganyaya si fulan menzolimi si fulan diambil solatnya diberikan pada orang yang dia aniaya diambil puasanya diberikan pada orang yang dulu dia zolimi diambil sedekahnya diberikan pada orang yang pernah dia sakiti faniyat hasanatuhu habis awalnya tapi orang yang menuntut masih banyak lalu apa yang terjadi diambil dosa mereka diambil dosa orang yang pernah dia zolimi turihat ilahi dicampakkan kepada dia semua turihat api nar lalu dia dicampakkan ke dalam api neraka kalau dosanya pada satu kelurahan karena kebetulan dia kepala desa paling banyak satu desa lima ribu orang tapi kalau dosanya zolim memakan harta orang se-Indonesia ini anggaran orang orang se-Indonesia kalau sampai saya minum tanpa ada kejelasan ya tidak nampaknya makan siang pun terancam saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala setiap pinjaman kalau ada unsur manfaat dari pinjaman itu maka pinjaman itu menjadi riba siapa yang tidak lepas dari pinjaman selama hidup pasti kita pernah meminjam tidak ada barang yang cash di rumah kita sekarang semuanya pinjaman panci pun kredit semuanya pinjaman andai saya meminjam kepada bapak saya tak tahu nama-nama bapak tak tahu sih satu-satunya yang saya tahu nama ini cuma pak nopel baswedan saya pinjam uang bapak lima juta pak oke ustad ini pakai duit lima juta pinjam ya pak iya lalu kemudian besok dua tiga hari boleh saya pinjam motornya apakah pak ustad maka motor yang saya pakai itu sudah saya pakai unsur manfaat kalau meminjam ada mengambil manfaat maka manfaatnya itu adalah riba sekarang berapa banyak kita meminjam barang orang uang orang justru kita pinjam ya karena manfaat itu kalau tidak ada manfaatnya kamu kasih pinjaman sama dia iya kenapa kamu ambil barang dia kamu memanfaatkan loh kalau tidak saya memanfaatkan saya dapat apa betapa logika kita sudah terbolak balik pernahkah ini terjadi pada ulama-ulama dulu ya ada seorang ulama namanya Abu Hanifah kalau saya sebut Abu Hanifah banyak yang tidak kenal saya sebut nama lengkapnya No'man bin Sabit juga tidak kenal tapi kalau disebut Imam Hanafi oh makanya kalau kenalan sama orang tanya nama lengkapnya nama siapa Abdul Sohamat oh itu uas itu juga Ustaz Abdul Sohamat Abu Hanifah No'man bin Sabit Imam Hanafi meninggal di Kufwah Irak tahun 150 hijrah kemudian ada orang meminjam uang dia dan ketika itu dia bertamu ke rumah orang tersebut di depan rumah orang itu ada sebatang pohon kayu yang rindang dan dia tegak di tengah panas datang orang melihat Imam Hanafi iya kenapa tidak bernaung di depan rumahnya kan ada pohon kayu tegak saja di bawah pohon itu kenapa dijawab Imam Abu Hanifah dengan argumen tadi kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba setiap pinjaman kalau mengambil manfaat maka itu adalah riba tegak di depan rumahnya yang di bawahnya ada pohon kayu yang tempat bernaung tidak kena panas maka tegak di bawah pohon kayu itu pun jangankan masuk ke dalam meminum airnya jangankan masuk ke dalam memakan kuihnya jangankan masuk ke dalam meminjam untanya berdiri di depan rumahnya mendapatkan naungan pun sudah termasuk dalam kategori riba jadi ulama-ulama itu dulu kenapa ilmunya berkah lagi-lagi menjaga makanan dan minuman kalau lidah yang dipakai tidak pernah makan riba makan haram itu maka akan masuk ke dalam hati manusia kalau kita dengar ceramah orang masuk dia ke dalam hati kita insyaallah tapi kalau tidak ini nanti di akhir coba ceritakan masuk atau tidak kalau tidak berarti lidah saya ini sudah makan macam-macam seolah-olah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala tapi Allah tidak bebani kita di luar kemampuan kita la yukallifullahu nafsan illa us'aha tadi saya mulai jam satu jam dua belas lewat lima belas masya Allah itu enaknya kita ceramah di KPK ini mereka tepat waktu saya dikasih tahu ustaz hanya sampai jam satu lewat lebih korupsi karena mereka ini sangat punya integritas ustaz kalau di tempat lain ustaz lewat dikit 15-10 menit mereka tetap gak apa-apa lambat-lambat dikit gak apa-apa di KPK ustaz jangan coba lewat satu menit aja mereka bubar sendiri daripada ustaz malu bagus ustaz tutup sebelum habis sakitnya gak seberapa malunya ini kan direkam nanti masuk ke youtube apa kata orang ustaz somat ditinggalkan jamaah kan luar biasa insya Allah tabarakallah saya terus terang ceramah ini udah kemana-mana dari mulai Sabang sampai ke Sydney sampai ke Melbourne di Hongkong gak jadi terus terang banyak tapi yang paling hati saya agak-agak cemas ceramah di KPK makanya tadi entah doa-doa apa saya baca sebelum masuk Bismillah illadzila yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama ya Allah dengan kusebut namamu tidak ada satupun yang datang menimbulkan mudarat tidak satupun yang dapat memudaratkan aku baik di langit maupun di bumi apalagi pegawai KPK harus dibaca itu ada keyakinan yang kuat bahwa kita ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala syarat pertolongan Allah turun maka jangan pernah melawan perintah Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini namanya Jabal Rumat bukit pemanah 70 pemanah dipasang di atas nanti aku akan perang di bawah namanya perang Uhud kalau pasukanku menang di bawah kamu jangan turun dan andai aku mati bersimbah darah kalah pun kalian jangan turun tetap pasukan pemanah di atas ternyata yang namanya manusia lupa dan lalai begitu mereka melihat pasukan Nabi di bawah kalah langsung mereka turun melihat pasukan Nabi menang mengalahkan pasukan musrik kalah mereka langsung turun ke bawah tergoda ingin mengambil harta rampasan perang apa yang terjadi datang pasukan Khalid bin Walid dari belakang waktu itu dia belum masuk Islam tahun ketiga turun dia menyerang dari balik maka umat Islam dikepung dari dua arah satu dari kanan satu dari kiri meninggal sahabat terbaik Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib perang itu terjadi di Bukit Uhud makanya nanti kalau umrah di atas Bukit Uhud itulah nampak ini pasukan muslim ini pasukan musrik pasukan turun dari Jabal Rumat dikepung dari dua arah orang ziarah di Padang Uhud itu menetes air mata yang ngerti sejarah tapi kita pergi umrah apa yang terjadi di atas melihat orang berilmu saja yang memahami perjalanan-perjalanan sejarah apa yang ingin Ustadz sampaikan pelajaran dari perang Uhud bahwa sekali saja perintah larangan Rasulullah itu dilanggar kekalahan bersimbah darah berapa kali pertolongan Allah tidak turun gara-gara kita tidak ikut perintah dan tidak menjauhi larangan Rasulullah sekali saja larangan Nabi itu dilanggar tak jadi kemenangan itu datang pulak-balik kita mengantarkan kenapa tidak turun pertolongan karena tidak cukup syarat kalau cukup syaratnya pertolongan Allah akan datang maka lima kali sehari kita katakan kita katakan khusuk syaratnya kalau sudah masuk masjid astagfirullah jadi kita nanti acara itu subhanallah tidak ada waktu di masjid ini kita beribadah di masjid ini kita sehusuk-husuknya kalau mau curang nanti di kantor ini sekuler memisahkan antara agama dengan kerja memisahkan antara Tuhan padahal dalam Islam dimanapun berada dimanapun kamu berada Allah tetap mengawasi kamu oleh sebab itu maka di kantor ibadah di masjid ibadah di masjid al-aram di makkah ibadah di Indonesia ibadah ini sekarang banyak orang kalau sudah di masjid al-aram sehusuk-husuknya tapi kalau sudah di tanah air ketika di minat melontar setan sampai ke setanan tapi ketika kembali ke tanah air setan-setan pun heran loh yang melontar dulu kan ente kok malah ngajak melanjutkan MOU lagi kata dia ini apa yang terjadi ini ternyata agama kita tidak kafah kita sudah memotong-motong ada parsial-parsial padahal Islam menyuruh kita ya ayuhalladina aman huhai orang beriman udhulu masuklah kamu fisilmi dalam agama Islam kafah di kantor ibadah di rumah ibadah di jalan pun ibadah kalau lah di jalan itu tidak ibadah kasihan sekali bapak-bapak polisi di jalan meluruskan lalu lintas tidak bernilai ibadah kalau lah malam itu tidak ibadah kasihan sekali petugas jaga malam tidak ibadah maka semua hidup ini adalah ibadah ustaz somat enak aja yang ngomong gitu ya ustaz ceramah adalah ibadah khutbah adalah ibadah lalu kami ini maka kerja bapak ibu adalah ibadah kalau mati dalam kerja ini maka matinya adalah mati syahid ini ancaman-ancaman luar biasa tekanan-tekanan luar biasa kalau tidak difahami dengan itu kemana dasar dasar utama bekerja adalah akidah la ilaha illallah setiap langkah adalah ibadah hembusan nafas adalah ibadah detak jantung adalah ibadah mati dalam ibadah ini makanya mati syahid bapak setiap pagi harus berkata mama my darling my lovely izinkan aku untuk jihad visabilillah langsung dia jawab takbir bapak karena kerja adalah ibadah kalau tidak begitu nanti kita akan datang takut datang cemas datang ngeri datang orang kalau terlampau takut hidup ini detak jantungnya tidak normal ujung-ujungnya mati juga mati kenapa tekanan jantung apalagi di Jakarta tekanan jantung ini luar biasa di kantor tekan atasan di jalan macet di rumah tekanan ibu rumah tangga gelang tetangga lebih besar mobil lebih mewah persaingan hidup ketat hp baru ujung-ujungnya mati muda tak sempat menikmati pensiun maka apa yang bisa menenangkan jiwa ini fahamilah bahwa hidup ini seluruhnya semuanya adalah ibadah pagi langkahkan kaki bismillah kusebut nama Allah tawakal tu'al Allah aku hanya berserah kepada Allah la hawla wala kuwata illa billah panjang umur sampai besok pagi bertambah ibadah mati petang ini syukur berarti tidak lagi banyak dosa Abdul Somad andai hidup aku besok pagi ibadah karena aku akan menyampaikan tausiah di Sumatera Utara andai mati malam ini Alhamdulillah berarti besok tidak naik pesawat lagi loh apa hubungan dosa dengan pesawat sedikit banyak mata kan melihat juga lutut-lutut apa tak terelak kan saya real saja saya tidak mengatakan bahwa saya ceramah tadi masalah setetes air pun bahwa salah saya menyamuk lalu kemudian saya kemana-mana pejam mata kan tidak lalu kalau ustaz naik pesawat di airport semua ustaz lihat itu saya tidak melihat cuman kan kita terlihat tinggal lihat kita hidup di alam nyata kita bukan di alam malaikat saya kira malaikat pun dapat memaklumi itu tinggal ambil istighfar astagfirullahaladzim kita hidup real nyata mati malam ini alhamdulillah bersih dari segala dosa besok tidak buat dosa lagi hidup besok pagi alhamdulillah berarti kita masih bisa beramal soleh tapi mesti dipahami juga ini ada namanya amal mahdha solat baca Quran kuasa sunat itu amal mahdha ada rukunnya ada syaratnya ada wajibnya ada sunatnya ada membatalkannya tapi ada dia aktivitas sehari-hari biasa tapi dia bernilai ibadah jadi jangan dibolak-balik nanti datang azad ayyalah salah ente gak ke masjid kerja ini pun ibadah ini gak betul juga karena kalau panggilan atasan kita bukan main lagi besok datang jam tujuh ya siap pak besok datang pagi ya oke pak tapi kalau panggilan Allah subhanahu wa ta'ala ente gak solat ke masjid suhur waktu panjang tapi kita kan solat berjamaah itu iya ulama kan ikhtilap dalam masalahnya kenapa kita jadikan ikhtilap ulama itu sebagai ruksoh keringanan padahal badan kita sehat tapi hari ini saya bangga luar biasa ini bukan pondok pesantren ini bukan kantor kementerian agama ini kantor KPK guys tapi jamaah solat suhurnya luar biasa ini setiap hari seperti ini saya nanya aja terbiasa insyaallah tabarakallah mudah-mudahan kita tetap istiqamah melaksanakannya al-istiqamah satu istiqamah khairan min alfi karamah satu istiqamah lebih baik daripada seribu karamah badan kebal bisa ngilang terbang di awan jalan di atas air tak ada gunanya karena semua akan tinggal tapi satu istiqamah al-ladhina kalu rabbunallah orang yang berkata Tuhanku Allah summa istiqamah dia tatanazzalu alaihimul malaika turun malaikat sebelum dia mati apa kata malaikat allatakhafu jangan kau takut wala tahzanu don't be sad jangan kau sedih lah tahzan jangan sedih orang mau mati itu ada perasaan dua pertama takut menghadapi sakratul maut takut menghadapi azab kubur yang kedua sedih sedih meninggalkan anak sedih meninggalkan rumah yang besar sedih meninggalkan istri akan diambil bronis sedih tengok ibu udah senyum-senyum di belakang tapi sedih dan takut itu hilang karena malaikat menenangkan dia dan semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah di akhir majlis ini al-faqir abdul-sumat hanya minta request satu saja doakan abdul-sumat mati husnul khatimah jangan sekarang kita masih ada jadwal lagi saya tahu waktu sudah habis tapi jangan terlalu tunjukkankan doa di masjid dikabulkan Allah doa selesai sholat dikabulkan Allah doa berjamaah dikabulkan Allah maka di hari majlis doa di majlis ilmu dihadiri malaikat dikabulkan Allah tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu mengetuk pintu-pintu langit nampaknya dia manusia biasa saja bukan ulama bukan ustaz tapi rupanya hatinya bersih makannya bersih tak pernah makan subhat sekali amin dari mulut dia mengetuk itulah mengapa kita selalu doa istisqa beramai-ramai doa minta hujan ramai-ramai ustaz ini kenapa kita sudah istisqa tapi hujan gak turun juga Pak Ustaz bukan salah saya terus yang bakar hutan itu ikut doa sekalian mana mau dia begitu cara saya membela diri saya daripada saya dipojokkan terus maka di akhir majlis ini mari kita sama-sama berdoa ala hadihin niyah al-fatihah kami bermohon dengan kemuliaan al-fatihah dengan kemuliaan Nabi Muhammad s.a.w kami yang hina banyak silap salah dosa ini memohon kepada mu ya Allah kokohkan kami dalam iman dan islam apapun yang terjadi ya Allah jadikan kami orang-orang yang mendengarkan kalimat yang baik lalu mengiringinya menutupnya dengan amal yang baik ya mukallib al-qulub wa engkau yang membolak-balikkan hati kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu ya Allah Allah tolong kami karena kami ini dasarnya lemah tergoda terpukau supaya hati kami ini selalu berzikir mengingatmu supaya kami selalu mensyukuri nikmatmu selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik setiap kami selesai dari majlis keluar kami dari majlis ini bersihkan kami dari silap salah dan dosa ada di antara kami yang sakit sembuhkan untuk selamanya yang meninggal dunia lapangkan kuburnya terang benderang lah hendaknya segala hajat dunia hajat akhirat tunaikan mudahkanlah untuk kami Allah Allah jadikan kami orang-orang yang tulus ikhlas beramal karena ingin mencari ridamu ya Allah 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 terima kasih segala perhatian selama menyampaikan tausia 45 menit ini banyak tutur kata Yang tidak berkenan di hati menyinggung perasaan Saya Al-Fakir Abdul Somad Mohon beribu maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh